Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah pagi hari ini kita masih mendapatkan umat bisa bertumpul bersama umat bisa maka hari ini lebih banyak dan biasanya karena ada bisa salah satu syukur kita adalah ikut pengajian seperti ini walaupun kita utamanya di hukum ini dikritik pengajian-pengajian terikut pengajian tapi anaknya terlantar sehingga nanti kita jawab sebagai otokritik kita bahwa itu pengajian anaknya malam dapat ibu dan ibu-ibunya sehingga ibu-ibu bisa mengaksul anaknya menjadi anak yang soleh dan soleh pengajian-pengajian terus kok gak berubah-ubah bisa kakakai seperti itu perilaku terbetul bapak ibu anak-anak itu tidak serta-merta jadil salami tapi ada prosesnya salah satu prosesnya di awal dengan pengajian-pengajian menimbuli diskusi dan lain sebagainya sekarang ini terbentuk karena terbentuk itu awal adalah dari peminangan terbentuk jadi ketika ada ini ikut kajian dijelaskan bahwa sholat subuh itu seharusnya tepat waktu kalau sekarang sepatu-sepatu bulan oh 25 ya sama dia 4 atau 5 dan ketika pertama bahwa ternyata sholat subuh itu lebih baik jangan seperti itu nanti dalam tahap apa ini pasti dalam tahap pikiran ide kebiasaan apakah biasanya japan penutup itu langsung pilihan yang berubah belum tentu ada proses berikutnya adalah setelah jayakin sependapat yang kedua adalah apalah kesenakan yang selain kebiasaan yang berada jadi jam 4 25 berharusan masih ngantur-ngantur karena di lautan di lautan di lautan terus-terus jadilah kebiak kebiasaan yang berada kebiasaan yang berada selesai belum dilakukan terus-terus jadilah karakter jadilah karakter berlaku kebiasaan yang berada kebiasaan yang berada atau pun karakter yang bersama melayang seperti gitu karena ada adik misalkan ada adik mau mencoba merokok mau mencoba merokok apakah korang merokok itu sekali sebetul langsung dimati tidak saya yakin mungkin pertama diseduk pasti matuh karena ini berdaya saya opi agar itu walaupun karena dipaksa berbulan-bulan jadilah kebihan sangat merokok-merokok lebih baik kita merokok berapa kita tidak makan sampai sampai seperti itu kesimpulannya adalah Bapak Ibu kajian adalah sesuatu yang positif dan yang ujung-ujungnya kita menganggap itu berbatalan dan semakin melihatkan takat berbatalan berbatalan seolah-olah berdasarkan kepada Rasulullah 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 berlarus dengan sana total dan sekarang ini banyak contoh dimana-mana waktu semuanya ada sebuah berbatalan contoh yang paling beratalan Rasulullah 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 mengalami masalah pada waktu sekarang ini tidak sedikit tidak sedikit orang itu menghabiskan gaji rela menguras tabungannya rela berhutang sangasini bahkan rela mencuri hanya untuk jahil di bumi mereka mencari kesenangan kemewahan tapi bukan tidak cukup rela buang hanya untuk dilip ke sana mencari 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 seperti itu berhutangnya mewah tapi tidak kutuk dengan gajinya jadi harga berhutang di atas harga kemampuan gajinya berhutang makanannya mahal untuk posting supaya kita tahu bahwa dia adalah kau yang mantu yang makan yang enak padahal tersekali di postingan jadi kita dipaksakan sebenarnya kalau misalnya tidak mencukupi aksesorisnya entah sepatu entah tas jantangan yang sebenarnya cukup berbara ratusan ribu sampai jutaan bahkan tas itu saya belum semangat langsung ada yang melihara tas itu hanya seperti itu fungsinya sampai melihara itu adalah tentang bayar hidup yang sekarang ini apakah kita terlihat itu banggaan atau kita tidak itu adalah sebegur sebab dasar sekarang ini seolah-olah sejapannya hidup yang hanya mempentingkan kehidupan dunia apakah kita tidak itu menengah dari rosa dengan gaya hidupnya yang sederhana maka dalam akurat diselaskan alah raku takas sur berbewah-melahan berlebih-lebihan yang akan melalaikan kita semuanya jadi seolah-olah ini berlanggan sosial yang sedang di umat manusia melalai secara ekonomi memaksakan diri yang diatas semampuannya dia berhimpi memaksakan diri padahal hidup dia akan mampu kalau secara ekonomi ujung-ujungnya dia akan berhimpul dia akan rugi dia akan menyentang sana-sini ujung-ujungnya dalam penderitaan begitu pun juga secara sosial ketika orang itu berlebih-lebihan berlega-lega dia akan melalui secara sosial dengan tetangga kanan kirinya tidak peka kanan kiri kita ini bisa makan atau tidak tidak peka masih banyak anak yang boleh jadi kesulitan untuk sekolah sekolah berhenti saja kadang-kadang tidak mampu hanya untuk operasional bariannya wang satu naik apa dan lain sebagainya sementara ada orang yang belum lebih kalau ini terus-menerus maka bisa jadi hubungan sosial yang merusak bahkan struktur sosial yang kacau orang kaya dan orang miskin tidak harmonis kenapa hanya berlega-lega hanya berhenti yang tunjuk-tunjuknya juga bisa lalai secara iman karena murusi dunia cari kesenangan bilik disini kurang kesana pakaian 100 ribu naik 1 juta naik 2 juta dan itu ada sementara saya gak beli saya tahu ada saran keluarganya 4 juta lebih berhenti mungkin ada yang saya tahu lebih itu saya tahu yang saya tahu maksimal perjuta jadi kalau misalkan musik yang memang seperti itu maka kita akan melalui berada kewajiban Allah 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 kita akan lalai sholat kita kita akan lalai sedekah untuk apa sedekah kurang 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 untuk beli harga yang lebih mewah dan yang lebih mahas kemudian lalai terhadap Rasulullah yang akhirnya kalau kita lalai terhadap Allah dan Rasulnya maka di ayat ke-8 disebutkan lalai Allah akan jati maka kamu akan mengetahui siksaan di neraka jati artinya apa orang yang lalai otomatis masuk ke rakyat jati 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 sholat subuh provinsi sekarang varilah kita menilik peladan Rasulullah Muhammad salallahu mali pasal dalam sebuah buku ada seorang yang menulis dia menulis tentang Rasulullah Muhammad salallahu mali pasal jadi Rasulullah pengalaman luar biasa sampai dari peragam Mati Islam dan bahkan peragam selain Mati Islam itu ternyata bukan karena Rasulullah itu kaya raya bukan karena Rasulullah bukan karena Rasulullah itu punya tentara yang militan ya betul Mati Islam itu kalau korang sangat militan karena tahu bahwa kalau meninggal sambil bisa di tapi penulis yang mengatakan Rasulullah pengaruh bukan karena itu bukan karena tentara tentara pasukannya tetapi Rasulullah pengaruh yang luar biasa sampai dari ini adalah kata gaya hidup Rasulullah yang sederhana coba kita lihat pada masa itu zaman Rasulullah di masa itu Raja Romali namanya Hercules Beneghel Beneghul itu zaman Rasulullah itu dia mewah di istana bagunya sutra makamanya kekayangannya melimpah itu seorang raja besar di zaman Rasulullah tapi Rasulullah tapi Rasulullah sata Rasulullah mungkin besar saat itu tapi apa yang terjadi terhadap Rasulullah Rasulullah hidup di sebuah buku sehingga saya gina rumah itu menanis ketika melihat rumah Rasulullah seorang pemimpin besar tetapi rumahnya seperti kita juga bisa melihat mungkin belum kita ketahui doa Rasulullah Rasulullah Allah 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 Jumlah Risiko Panam Mahkamah Hutan Ya Allah jadikan rezeki atau berikan rezeki kepada keluarga maaf satu porsi makan jadi Rasulullah tidak minta makan sehari satu bulan makan setahun tidak minta kemewahan hanya minta satu porsi kita saja kalau satu bulan kebutuhan kita itu tidak aman seperti olahra kajah itu aduh ini makan apa jadi seolah-olah satu bulan ini sudah harus jenang nyaman sudah ada yang dimakan dan yang Rasulullah tidak minta hanya satu porsi makan itulah kesejahteraan Rasulullah selalu wali masalah belum lagi rumahnya dan sebab rumah Rasulullah itu ukurannya 6 x 12 meter kalau sekarang kemuruan sebenarnya tidak sampai ikuti kanan itu rumah Rasulullah tangannya tanah liar bukan keramik bahkan para warga atau seterusnya dindingnya batu-bata bergiplester kalau sekarang artinya tidak di blaster tidak di kasih jadi masih dilatan batu batunya pintu Khan ampa ataknya dari dalam rumah di padunya berbahannya hanya satu rosulullah yang dipak satu tidurnya di atas supikit olabilir latih i dirumah Artinya apa? Berarti Rasulullah itu tidur di alasan keras sehingga ngecat di bibirnya itu. Sekali lagi, Jemaah Aksubur, Jemaah Aksubur, Jemaah Aksubur, itulah kesederhanaan Rasulullah. Yang berkat kesederhana itu malah beliau menjadi pemimpin besar yang berpengaruh sampai saat ini. Lantas kita bagaimana? Apakah tidak boleh menikmati dunia, tidak boleh beli sepatu, yang baru itu boleh. Warnu, wajibu, 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 wajibu. Tapi kalau kalian, kalau adik-adik punya lebih kayaan, bisa lebih mahal, tapi sesungguh dengan kemampuannya dan tidak diukur wajibu. Ada contoh dirilisah, saya hanya lihat di Youtube, tak betul tidak. Bosnya, toh, anak-anaknya biar buka, yusupah buka, itu kan yang punya toh. Artinya, 3 limen, tapi ternyata di Youtube Baya, sebenarnya. Beliau yang mau pakai di bekerjaan, ikat-ingatnya, harganya, 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 harganya. Dan sebagainya. Itu adalah satu contoh, ya kan? Ibu, sejaman. Sehingga JMA Super, Tenggung, Tenggung, dan kita di jaman sekarang ini yang penuh dengan tantangan, yang bentuk-bentuk barang, yang selalu berubah trendnya, pengaruhnya. Kita bisa menjalankan itu dengan sebaiknya, dengan contoh, 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 contoh. Tidak ada yang saya sampaikan, mungkin cukup semia, terima kasih ada adik yang tidak ngantur, banyak satu dua yang ngantur, sudah menjadi inspirasi kita semua. Nah, dengan tantangan mesos, setelah adik berbulan-bulan apa adanya, realistis bahwa kita itu hidup menginjak bumi, bukan di awal-awal. Mungkin sekian yang bisa saya jatakan, apabila saya berlaku dengan, saya setaku manfaat biasa, pemahaman sebesar-besaranya. Membeli lagi beribadah, warga jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.